Halo guys, ketemu lagi di Andi Putra Channel Nah mobil sekarang sudah kita angkat Sudah kita gantung semua Nah guys, nanti bisa Perhatikan Cara perbaikan bunyi-bunyi Yang ada pada sistem rem Nah sebelum kita melanjut Ke pokok pembahasan Untuk perbaikan sistem rem yang bunyi-bunyi Jangan lupa di subscriber ya Serta di like videonya Oke guys, kita akan Buka roda Satu Oke, kita membuka roda Menggunakan impact Ini guys, roda nya sudah kita lepas Ini juga sudah kita lepas Kita akan lepas Posisi roda Sebelah kanan Oke, kita lepas Posisi roda depan dan kanan Nah, ini Kita bisa perhatikan Roda nya sudah Kita buka semua Sekarang kita akan masuk ke pembahasan Kasusnya Rem bunyi-bunyi Pada saat injak rem Pada mobil Masda cek limat Oke, kita akan lepas Menggunakan kunci ring 12-14 Atau kunci ring 17-14 Untuk melepas Baut Kalipernya Ini guys Kampas remnya sudah kita lepas Nah, kondisi kampas remnya Juga kita cek Kita periksa Bila sudah tipis Atau sudah aus Itu sebaiknya Diganti ya guys ya Nah, sekarang kasusnya Mobil Masda cek limat Ini sering bunyi-bunyi Pada waktu injak rem Bunyi Seperti Oke guys Kita akan Perbaiki semua Bagian depan dan Bagian belakang juga Kita akan periksa Semuanya Nanti guys Oke, sebelum kita Melakukan reparasi Kita harus Pastikan Kebersihan pada Dudukan Kampas rem ini guys Nah Kita menggunakan Cairan Pembersih Break cleaner Agar Musesinya Tidak Ada Debu Atau kotoran Nah Gitu juga Dengan Pesannya Kita bersihkan Oke guys Oke guys Dudukan Kapas remnya Sudah kita bersihkan Sama bagian dalam juga Sudah kita bersihkan Ini Angka kerjanya Sama dengan Lata belakang juga Nanti kita Lakukan Pembersihan Nah ini Platnya Untuk penahan Kampaskan juga Sebelum kita reparasi Kita Bersihkan terlebih dahulu Nah ini guys Kita mulai reparasi Untuk Menghilangkan Bunyi-bunyi Yang ada di Sistem rem Mobil Mazda C5 ini Kita juga Menggunakan 3M Untuk Reparasi Untuk Menghilangkan Bunyi-bunyi Yang ada Pada Pasangan Injak rem Nah ini Bisa perhatikan Kita Melakukan Pemasangan 3M Pada Plat Dudukan Kampas remnya Ini Cuman Yang kita Repair Bagian bawahnya Aja Nah Beginilah Teman-teman Cara Reparasi Pada Bagian Roda belakang Nah Kita juga Menggunakan 3M Nah Teman-teman Bisa Perhatikan Cara Reparasi Untuk menghilangkan Bunyi-bunyi Pada Sistem rem Bel Mazda C5 Nah Ini Teman-teman Bisa Lihat Sudah Kita Kasih 3M Sudah Kita Reparasi Kita Akan Pasang Kembali Ke Sistem Kalipernya Pada Dudukannya Untuk Bagian Atas Oke Sepertinya Sudah terpasang Clipnya Sudah terpasang Yang kita Reparasi Tadi Kita Akan Pasang Kembali Kampas Rampenya Baik Yang belakang Maupun Pada Bagian Depan Yang sudah Kita Reparasi Tadi Oke Sekian dulu Video tentang Cara Perbaikan Mobil Mazda CX-5 Ini Sampai Ketemu Dengan Video Selanjutnya Sampai Jumpa